Good morning everyone, jadi sekarang aku udah siap-siap mau ujian jadwal aku itu BTW jam 9.30 dan sekarang itu jam 8.15 dan aku udah habis catat-catat semua tadi aku bakal liatin ke kalian jadi aku kalau belajar itu tipikal yang mencatat nah ini aku catat semuanya ini ntar aku ujian Mimarluk Bilgisi itu tentang arsitektur gitu nah ini aku udah semuanya itu udah aku catat slate-slatenya ini literally semua slate aku catat jadi emang sebanyak ini tuh dia kayak bolak-balik gitu terus udah aku selesai catat terus aku translate dan aku pahami baru deh aku kasih tanda-tanda warna pink ini untuk dihafal gitu jadi aku tipikal yang kalau ngafal itu gak kayak ngafal eh ini satu, ini dua tapi aku mau ngafalnya itu kayak dari ngelihat gitu loh ngelihat, sering-sering dilihat jadi kayak langsung terhafal sama aku walaupun aku gak ngafal gitu terus udah deh dan ini, kalau yang ini tuh aku catat doang ini untuk besoknya jadwal besok ini tentang Peizas Muhendis 2 gitu jadi ini ntar besok aku bakalan ujianin juga dan yep, sekarang BTW udah jam 8.16 nanti jam 8.30 bos aku mau nyampe dan aku belum selesai beresin tempat tidur gara-gara ada mocil di atas ini jadi aku gak tega gitu soalnya mocil sekarang lagi birahi guys jadi agak ribut bukan agak lagi, ribut banget kalau malam itu dan aku belum buka ini juga di luar itu lumayan panas kayaknya aku bakalan bawa ini semuanya sebelum berangkat aku pakai parfum dulu terus tadi pas lagi sahur itu kayak mager banget untuk bangun kayak aku berencana untuk gak sahur tapi kayak gak boleh nih aku harus sahur soalnya takutnya ntar gak kuat nantinya jadi langsung aja aku mau beresin ini dulu oke guys, swiss milk ya ini OTD ku kali ini aku cuma pakai ini, kayak simpel doang gitu and yeah, see ya kalian jangan terkecoh sama mataharinya soalnya ini gak sama sekali panas tuh ini tuh kayak dingin banget sampe berasep gitu ini kayaknya berapa deket? 6 derjata kali ini tuh dingin banget gitu tau panasnya tuh gak keras sama sekali terus aku sekarang lagi nunggu bus aku takut telat jadi 5 menit sebelumnya tuh aku udah disini soalnya ntar biasanya tuh busnya tuh bisa lebih cepat bisa juga lebih lama jadi dan aku rasa ntar kayak siangan gitu bakalan lebih hangat jadi aku gak terlalu pakai pakaian yang terlalu tebel gitu hai guys jadi aku udah sampe di rumah tadi aku abis tidur siang tapi aku gak bisa tidur gitu gak tau kenapa cuma tidur ayam doang terus sekarang aku lagi belajar dari hari Minggu gitu dari hari Minggu dan tadi aku selesain catat PPT yang terakhir kalau kalian buat kayak gini tuh bakalan udah rasa puas gitu loh ketika kalian udah selesai buat emang bakal banyak waktu yang terpakai gitu untuk ngecatat semuanya tapi buat kalian yang tipikal kalau ngecatat terus langsung masuk ke otak itu pas banget sih terus aku tadi udah selesai translatin semua PPT aku disini online.translator.com nah jadi kalau kalian kuliah di luar negeri pastinya itu kita lebih banyak PPT yang ya pasti bahasa yang kita gunain kan nah itu tuh nanti kalian translate semuanya dulu kalian pahami gitu terus nanti kalian translate satu-satu gitu misalnya ada beberapa kata yang gak kalian pahami kan terus kalian translate nah itu nanti kalian tulis disini gitu nah tapi kalau untuk ngemahaminya biasanya itu aku kayak translate dulu semuanya gitu loh PPT-nya nah jadi ntar aku dibuka keduanya gitu misalnya ini yang bahasa Indonesia ini yang bahasa Turki nah ini sulamannya di apa itu di gasi nah jadi di online.translator.com ini translatannya itu lebih masuk gitu loh kan kadang ada translator yang kayak ketika itu di translate yang keluar itu lain kan nah ini kayak lebih bagus sih itu kalian bisa lihat irigasi adalah pemberian air yang diperlukan untuk nah sama banget kayak textbook di Indo gitu oh iya terus tadi aku habis set timer gitu 40 menit jadi setiap 40 menit itu aku belajar terus 20 menitnya itu aku kayak istirahat itu aku biasanya misalnya scroll di instagram mungkin atau main sama mocil dan yep terus kalau misalnya belajar pakai bahasa Turki itu atau bahasa orang lain bisa bahasa inggris dan lain sebagainya itu banyak gitu loh step-stepnya guys yang pertama misalnya kalian harus catat dulu catat semuanya terus yang kedua itu tuh kalian kayak harus translate semuanya gitu translate satu-satu terus habis itu yang ketiga kalau aku ya step-step yang aku pakai yang ketiga habis itu aku pahami isi PPT-nya itu apa-apa aja poin-poinnya terus yang keempat baru deh aku kayak ngafalnya tuh kayak secara ngeliat doang gitu kayak kuliat lama-lama gitu ntar pas lagi ujian itu aku kayak ingat oh ini tuh yang di sini ya oh ini tuh yang di sana ya gitu jadi buat kalian mungkin kalau sama kayak aku cara belajarnya mungkin kalian bisa terapin tapi mungkin ada juga temen-temen yang cara belajarnya tuh beda misalnya kayak ngafal terus tanpa catat pun tapi bisa langsung hafal gitu tapi kalau aku gak bisa kayak gitu jadi kayak harus dicatat dulu semuanya baru ntar aku pahami terus aku kayak make sure gitu lah aku baca semuanya kadang kalau misalnya cuma dibaca doang itu kayak aku merasa kayak gak belajar gitu soalnya kayak cuma ngeliat doang dan itu gak bisa teringat di otakku dan yap aku udah selesai translate semuanya terus sekarang aku mau memahami dulu terus marker ini yang warna pink sama kayak yang tadi ini dan alhamdulillahnya tadi ujian aku dapet terharu gitu bisa dapet ujian tadi alhamdulillahnya gitu soalnya ujiannya esai dan aku suka banget tipikal ujian yang esai gitu jadi sesuai sama apa yang kita pelajari kadang kalau objektif itu tuh kayak objektif sebenernya enak juga sih tapi ya intinya emang harus belajar sih apapun itu tipikal soalnya tapi emang harus belajar terus nanti jam 7 lewatan gitu aku bakal buka di luar bersama anak indo yang lain nanti itu ada 25 orangan gitu di Yale btw deket sini makanya itu aku pengen ikut disana soalnya deket kan dari rumah aku langsung aja ntar kesana bareng teman-teman yang lain juga ya buat teman-teman yang lagi belajar semangat belajarnya dan buat teman-teman yang kuliah di luar negeri kalian hebat itu insya Allah kalian bisa survive dan bisa lulus sampai akhir gitu aku mau lanjutin baca dulu oke guys jadi sekarang aku mau pergi dulu ke tempat bookburnnya dan ini hujan ya Allah ini hujan banget deres lumayan jadi aku pake payung ke sini aku bakalan jalan ke Yale dan mungkin 20 menitan lagi bakalan buka kita harus cepet pergi ke sana and ya alright guys aku udah sampai di rumah terus sekarang itu ada jam 2350 dan sekarang itu aku kayak lagi buat leke soft hustle aku udah tadi tuh aku kayak bingung banget gitu loh mau buat apa isinya tuh apa aja dalamnya terus yaudah deh pas awal-awalnya itu kan aku pake pensil nah kalo pake pensil tuh bawaannya tuh kayak mager banget gitu terus aku langsung aja deh yaudah deh pake spidol aja yang tebel-tebel kayak gini supaya kayak bisa langsung jadi gitu dan sekarang aku tinggal ngewarnain doang terus kasih-kasih namanya doang disini aku gak tau sih besok mau bangun pagi terus sahur atau aku sahur aja dulu sekalian aduh gimana ya makeupku aja belum kehapus belum bersih-bersih juga dan mocil seperti biasa dia selalu tidur di faftaku sebenernya gak besok dikumpulnya jadi besok itu aku doang minta kritik sama ojaku dan besok itu hujannya tuh jam setengah sepuluh pagi dan untung aja aku kayak udah selesai kecatatnya tinggal mahami doang sama kayak ngafalin dikit-dikit kayak liat-liat baca-baca doang gitu itu mungkin besok bisa lah ya terus sekarang aku mau selesai kan ini terus pas tadi buka puasa itu aku cuman pergi ke sana terus buka puasa tadi sama corba sama daging gitu pilaf terus aku langsung balik pulang kelat maghrib di rumah soalnya kayak rumahku tuh lumayan lah 20 menitan dari sana jadi aku jalan tadi terus hujan-hujan banget tadi hujannya masih deras pakaian ku lumayan basah terus sampai rumah aku sholat terawih juga bareng-rangi tadi iban kasurku aja guys liat tuh berantakan banget kayak semuanya tuh pada berantakan tuh liat tuh liat tuh disana oke selesain ini dulu oke guys sekarang itu btw ada jam 12.20 dan kayaknya aku harus segera tidur soalnya takutnya besok bangun pagi jadi walaupun ada beberapa yang kurang semuanya paftaku tadi tapi ya lumayan lah besok aku minta kritik sama aja terus apa aja yang kurang nanti kayak diperbaiki lagi gitu ini kayak cuman gambaran besarnya doang gitu aku kasihin kau aja dan ini tuh sebenarnya masih ada sketch yang harus aku gambar gitu nah itu harus ada di paftai yang lain jadi aku ntar aku harus beli kertas gede lagi gitu untuk nambah-nambahin sketchnya mataku udah mulai mengantuk but it's okay semuanya berantakan dan kayaknya aku gak bisa besin sekarang oke jadi sekarang aku mau bosa kiki dulu cuci muka habis itu tidur besok malun pagi sekahur terus udah deh habis itu belajar penses muhendis terus pergi ke kampus untuk oke guys thanks so much for watching this video and see you guys on my next one bye bye